Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan KONI Kalimantan Utara terkait dengan hasil yang diraih Kaltara pada PON ke-20 Papua. Salah satu yang menjadi pembahasan, yaitu target KONI Kaltara yang tidak bisa meraih 6 medali emas dan evaluasi keikut sertaan Kaltara dalam PON. Sementara itu, Ketua KONI Kalimantan Utara Muhammad Nasir mengungkapkan dalam rapat dengar pendapat tersebut pihaknya sudah menyampaikan kendala dan faktor yang meleset dari target saat PON. Dalam perencanaan kedepannya, KONI Kaltara sudah menyiapkan bahwa pada pertengahan 2022 akan dilakukan pekan olahraga provinsi. Untuk itu pihaknya berharap dukungan dari DPRD Kalimantan Utara agar anggaran tersebut bisa dicairkan sebelum kegiatan dimulai. Pihaknya berharap juga bahwa ada dukungan dari pemerintah daerah untuk dilakukannya pembinaan jangka panjang. Target tidak dapat tentu karena waktu untuk atlet yang terbatas. Lalu tentu pembinaan yang selama ini tidak dilaksanakan secara rutin. Terlepas dari masalah COVID-19, berlepas dari masalah anggaran. Sehingga kita duduk bareng tadi untuk tentu mempersiapkan akan datang. Bagaimana supaya ke depannya kita bisa mulai setiap tahun pembinaan memikirkan atlet. Lalu tentu memberi daripada insentif untuk atlet. Bagaimana kejahatraannya. Anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Utara, Hayruddin Arief Hidayat mengatakan, dari hasil paparan Koni Kaltara terkait dengan lepasnya target 6 pedali emas, didapati adanya beberapa penyebab. Salah satunya dikarenakan waktu latihan dan persiapan para atlet yang terbatas. Melihat permasalahan tersebut, pihaknya pun bersama Koni Kaltara akan melakukan evaluasi, salah satunya dengan menargetkan akan melakukan pembinaan ke depan kepada atlet. Selain itu diupayakan juga kesejahteraan para atlet bisa diperhatikan dengan cara pemberian insentif yang rutin. Kedepannya pihaknya berharap adanya seleksi yang dilakukan Koni Kaltara untuk bisa mendapatkan atlet yang berpotensi. Kemudian pihaknya juga mendukung agar adanya pembinaan berkelanjutan yang dilakukan. Kenapa anggaran ada yang mencapai 11.400.000, atlet 3.000.000, ada yang 4.000.000, nah itu sudah kita jelaskan semua bahwa ada dasar-dasar yang Koni, ikut penamayan dasar-dasar yang kita adakan itu, sehingga kita mendapat nilai itu sesuai dengan perbu maupun aturan lainnya. Kenapa harus bisa berbeda? Tetapi itulah yang saya bilang tadi bahwa ada aturan-aturannya yang menentukan hal itu sampai seperti itu.